This is Podcast Candu with Dimas, Julian, Nisa, and Farah. Enjoy! Sebelum itu, boleh nih kita kenalan dulu dari teman-teman kelompok empat. Yang pertama dari Julian nih. Boleh kenalan Julian? Halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Julian Aditya, NIMB 0419-0164. Salam kenal semua. Salam kenal Julian. Nah, untuk Julian kesibukannya lagi apa nih sekarang? Sibukan saat ini, aku lagi kuliah sambil berbisnis aja sih. Kayak gitu. Wih, bisnis banget ya. Oke, selanjutnya untuk Farah, boleh kenalan? Halo semua, kenalin nama Farahulia Rahman. Biasa dipanggil Farah, NIMB 0419-0169. Halo Farah. Untuk kesibukannya apa nih Farah, kalau boleh tahu? Kalau kesibukan saat ini kuliah sama ngerjain tugas paling. Wah, semangat ya ngerjainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, Kak Anissa boleh? Oke, perkenalan. Halo semua, aku Anissa Puspaningrum, NIMB 04180-113. Halo, Kanissa. Untuk Anissa sendiri, lagi sibuk apa nih, Kak? Sibukannya sama sih, kuliah sama mau mempersiapkan buat UTS. Wah, UTS ya. Semoga hasilnya bagus ya kita UTS semua. Nah, untuk aku sendiri, aku Dimas Faiz Rabani, NIMB 0419-0156. Nah, oke deh, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya podcast kita. Sebelum masuk ke inti penjelasan, aku mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih pentingnya kita mengetahui tentang Eutokia, usia kepentingan sama Eutokia ini? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi kenapa sih kita penting gitu buat mengetahui tentang istilah-istilah yang tadi disebutin? Sebenarnya sederhana sih, supaya kita bisa tahu nih, gimana sih perbedaan dari sapi yang akan melahirkan secara normal maupun tidak normal. Selain itu, kita juga bisa tahu nih faktor apa saja yang mempengaruhi lama kebuntingan, supaya kita bisa menyiapkan dan lebih prepare lebih awal untuk melakukan persiapan melahirkan si sapinya. Kayak gitu. Iya, bener banget tuh kata Julian. Salah satunya juga agar kita tahu penanganan jika hewan tidak lahir secara normal. Oh, begitu ya. Menarik juga apa yang mau kita bahas kali ini ya. Dan tentunya penting banget nih buat kelancaran praktis pada hewan. Kalau gitu langsung kita mulai aja nih ke inti penjelasan yang pertama. Tadi kan ada eutokia ya. Kalau boleh tahu eutokia tuh apa sih? Oke, jadi eutokia ini sendiri adalah sebutan untuk kelahiran normal. Nah, terdiri atas tiga tahapan. Yang pertama yaitu pelebaran cervix atau fase persiapan selama 2 hingga 6 jam. Kemudian pengeluaran fetus setengah hingga 3 jam. Dan pengeluaran plasenta selama 3 hingga 8 jam. Apabila proses kelahiran tersebut melebihi waktu 8 jam dari saat pertama kali seekor induk menunjukkan tanda untuk melahirkan. Dapat dikatakan sapi ini mengalami kesulitan melahirkan. Atau nanti sebutannya adalah distopia. Oh, jadi itu yang namanya eutokia ya. Terus kalau buat prosesnya eutokia sendiri itu kayak gimana sih? Oke, jadi dimulai dari tahap pertamanya yaitu persalinan terdiri dari persiapan induk dan janin. Perubahan eksternal yang paling sering terjadi adalah pada ambing, vulva, dan ligamen pelvis. Vulva akan terlihat membengkak dan dapat dirasakan juga terjadi pengendoran pada ligamentum sacroiliaca, sacroistiadica, dan otot sekitar ekor. Di samping itu sapi akan menunjukkan tanda-tanda seperti ketidaknyamanan, termasuk berhenti makan, berputar-putar, cenderung bersuara keras, menendang perut, dan yang terakhir itu sapi seringkali berbaring kemudian bangun lagi dengan cepat. Nah, selama masa ini kontraksi miometrium itu secara teratur biasanya dimulai pada tingkat 12 hingga 24 kali kontraksi per jam. Terus terjadi juga relaksasi dan dilatasi cervix. Nah, permulaan dilatasi cervix dan kontraksi uterus ini menyebabkan koreoalantoisnya terdorong. Wah, banyak juga ya tahapan untuk mempersatakan induk dan janin. Kalau selanjutnya ada tahap apa lagi sih? Nah, selanjutnya ada dua tahap lagi nih, yaitu tahap pengeluaran fetus atau fetal expulsion, dan tahap pengeluaran placenta atau placental expulsion. Pada fase pengeluaran fetus ini ditandai dengan timbulnya kontraksi otot-abdomen secara teratur. Nah, frekuensi kontraksi miometrium akan meningkat hingga sekitar 48 kali kontraksi per jam, dengan 8 hingga 10 kali kontraksi abdomen terjadi untuk setiap kontraksi miometrium. Dan biasanya sapi akan mulai berada pada posisi rebahan. Kemudian kontraksi miometrium tadi akan memaksa janin mundur dari rongga perut ke rongga pelvis. Keluarnya pedet, normalnya didahuli oleh amnionnya nih. Dan jika tidak terjadi ruptur sebelumnya, maka amnion akan tampak sebagai kantung berwarna putih transparan, kebiruan pada vulva. Pada amnion ini biasanya akan terlihat bagian tubuh pedetnya, terutama akan terlihat kakinya duluan. Tapi pada 80 persen kasus kelahiran sapi biasanya sudah sobek duluan. Terus, untuk selama kelahiran, posisi pedet biasa akan berputar sekitar 45 derajat ke arah kanan atau ke kiri, sehingga lebih menguntungkan saat pelvis induk mencapai diameter maksimalnya. Nah, mayoritas pedet berada pada posisi dorsal pada akhir kebuntingan dan selama kelahiran. Presentasinya adalah longitudinal anterior. Jika tidak kelelahan, induk sapi akan berdiri dalam waktu 10 menit setelah melahirkan dan akan menjilati anaknya. Untuk tahap yang terakhir tadi, yaitu tahap pengeluaran placenta, masih akan terus berlanjut kontraksi pengeluaran janin. Kontraksi akan terus berlanjut setelah pengeluaran janin tadi. Jadi, proses ini biasanya dapat berlangsung 6 hingga 12 jam. Tapi, jika lebih, akan terjadi retensi yang disebut dengan retensio secundanirum. Begitu saja. Oke, parah. Wah, lengkap sekali penjelasan tentang eutopia ini. Jadi, makin paham teman-teman tentang kelahiran normal pada sapi. Kalau tadi kan tentang eutopia ya. Selanjutnya, ada tuh lagi tentang usia kebuntingan. Kalau terkait usia kebuntingan itu seperti apa sih? Oke, jadi kita tuh harus tahu dulu nih, kenapa sih penting bagi kita itu untuk mengetahui usia kebuntingan dari sapi yang sedang bunting. Tentu yang pertama itu supaya kita bisa tahu nih, kapan sih sapi tersebut akan melakukan kelahiran. Nah, selain itu, kita juga bisa tahu nih bagaimana cara kita menangani sapi yang akan melahirkan tersebut. Bagaimana kita bersiap-siap untuk melakukan kelahiran pada sapi tersebut. Nah, kalau pada sapi, normalnya itu usia kebuntingannya itu adalah 9 bulan. Namun, tentu terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi lembah kebuntingan. Nah, di setiap bulan itu terdapat indikasi yang bisa kita ukur untuk mengetahui usia dari kebuntingannya. Nah, indikasi-indikasi ini tuh sebenarnya bisa kita tahu melalui pemeriksaan USG atau apasi perektal. Menurut Topianong et al. 2021, setidaknya ada beberapa indikasi yang bisa kita ketahui dengan cara pemeriksaan perektal untuk mengetahui usia kebuntingan dari sapi tersebut. Nah, kalau misalkan usia kebuntingannya masuk 1 bulan, itu posisi uterusnya itu ada di lantai pelvis. Kemudian, struktur yang dipalpasi itu, bentuk uterusnya itu masih asimetris, membran slip, dan terdapat vesikal amnion. Kemudian, untuk usia kebuntingan 2 bulan, itu posisi uterusnya juga masih di lantai pelvis. Dengan struktur yang dipalpasi itu, ketika dipalpasi itu terasa uterusnya masih berbentuknya asimetris, membran slip, kemudian terdapat vesikal amnion, dan sudah terdapat placenton, placenton nih, dengan ukuran yang masih kecil. Kemudian, di usia kebuntingan 3 bulan, posisi uterusnya itu sudah terdapat di pelvis, atau depan simpsis pubis. Jadi, sudah mulai turun ya ke lantai pelvisnya. Sudah mulai turun ke atas pelvisnya. Sorry, sudah mulai naik. Nah, kemudian untuk struktur yang dipalpasinya itu, placentonnya itu berukurannya sudah mulai membesar nih, yakni diameternya itu sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kemudian juga sudah mulai terabak fetus, dan terdapat fremitus ipsilateral. Nah, jadi fetus ini sudah mulai terabak ketika di usia kebuntingan 3 bulan. Kemudian, usia kebuntingan 4 bulan, ini posisi uterusnya sudah mulai menurun ke abdomen. Dengan placentonnya itu sudah mulai agak membesar juga, yang kira-kira ukuran diameternya itu sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Sudah terabak fetus, dan fremitusnya ipsilateral. Kemudian, di usia kebuntingan 5 bulan, posisi uterusnya sudah mulai di lantai abdomen. Nah, placentonnya ukurannya itu sudah mulai membesar juga, sudah sekitar 2,5 sampai 4 cm. Nah, di usia kebuntingan ke 5 bulan ini, itu fetusnya itu justru sulit terabak. Kemudian, cervix juga sudah mulai tertarik ke craniofentral, dan fremitusnya itu kontralateral. Kemudian, di usia kebuntingan 6 bulan, posisi uterus itu sudah di abdomen. Kalau tadi di lantai, sekarang di abdomennya. Nah, placentonnya itu berukurannya sekitar 4 sampai 5 cm, dan fetus juga sudah kembali terabak. Kemudian, fremitusnya itu kontralateral. Di usia kebuntingan 7 bulan, mulai naik nih, posisi uterusnya ke arah dorsal. Kemudian, placentonnya itu sudah berukuran, juga sudah membesar, yakni sekitar 5 sampai 7,5 cm. Pada posisi anterior, kepala dan teracak kaki mulai mengarah ke pelvis. Jadi, sudah mulai mengarah ke posisi normal dari sapi yang akan melahirkan. Kemudian, fremitusnya juga kontralateral. Di usia kebuntingan 8 bulan, naik nih, hampir sejajar dengan pelvis. Jadi, kalau misalkan tadi agak ke bawah, ini sudah mulai naik nih, supaya memudahkan si anakannya ini untuk keluar atau berkontraksi. Nah, kemudian, untuk placentonnya juga sudah mulai membesar kembali, yakni 6 sampai 8 cm. Nah, pada posisi anterior, kepala dan teracak kaki depan mulai terabat sejajar dengan lantai pelvis. Jadi, sudah mulai sejajar dengan pelvis dan sudah mau keluar seperti itu. Nah, kemudian, di usia ke-9 bulan, posisi uterus sudah mulai sejajar dengan pelvis. Dengan placentonnya itu, ukurannya sekitar 7 sampai 8 cm. Dan pada posisi anterior kaki dan kepala dan teracak kaki depan berada pada ruang pelvis. Jadi, sudah mulai keluar dan fremitusnya kontralateral. Nah, tadi kan juga disebutin nih, faktor yang mempengaruhi lama masa kebuntingan. Nah, kalau misalkan berdasarkan jurnal yang saya baca, usia kandungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, kemudian jumlah anak yang dikandung, umur induk, genetis, dan faktor lain seperti lingkungan. Nah, kalau misalkan di faktor lingkungan ini, itu tentu dipengaruhi oleh pakannya. Kalau misalkan lingkungan mendukung pakannya tumbuh dengan baik, maka tentu saja lama kebuntingan itu akan normal seperti itu, 9 bulan. Tapi kalau misalkan ada kondisi lingkungan yang kurang baik, tentu lama kebuntingannya akan lebih dari 9 bulan. Nah, kayak gitu, Dimas. Begitu, Julian. Jadi, nggak kalah penting juga kita belajar tentang usia kebuntingan. Mulai dari tadi, indikasi yang dikasih tahu Julian dari perbedaan posisi uterus sama struktur yang dipelopasi pada setiap usia kebuntingan itu berbeda-beda. Selanjutnya, tadi kan tentang usia kebuntingan. Nah, masih ada satu lagi istilah yang harus kita pahami. Tadi ada di Stokia. Gimana sih? Di Stokia itu apa sih sebenarnya? Di Stokia itu merupakan gangguan reproduksi yang menyebabkan ternak kesulitan melahirkan yang diakibatkan oleh faktor induk atau fetus. Kejadian di Stokia secara umum sering terjadi pada sapi yang pertama kali melahirkan atau fremipara daripada sapi yang sudah beberapa kali melahirkan atau fluripara. Oh, jadi Stokia itu seperti itu. Kalau gejalanya sendiri kayak gimana ya, Kak? Gejalanya itu dapat dilihat dari ambing yang membengkak dan menetaskan kolostrum, kelamin betina bengkak, meluarkan landir, merejan, dan posisi badan membungkuk, sulit mengeluarkan anak. Wah, bahaya juga ya. Kalau pengobatan dan pencegahannya sendiri kira-kira ada nggak sih? Ada dong. Pengobatan di Stokia itu harus dikonsultasikan dan ditangani oleh dokter hewan atau tenaga medis veteriner. Membalikan posisi anak pada posisi normal dengan cara didorong, diputar, dan ditarik. Penarikan paksa dapat dilakukan apabila rahim lemah dan anak tidak ikut merangsang perjanan. Operasi cesar juga dapat digunakan sebagai alternatif terakhir apabila semua cara tidak berhasil. Stokia juga dapat dicegah dengan cara pemberian pakan dengan nutrisi yang baik selama kebuntingan menggunakan semen penjantan yang sesuai dengan bangsa sapi induk. Wah, menarik banget ya teman-teman, istilah-istilah yang kita bahas tadi nih. Jadi bisa kita simpulin nih, bahwasannya sangat penting mempelajari mengenai eutokia, usia kebuntingan, dan juga distokia pada hewan. Hal tersebut agar kita bisa mempersiapkan proses kelahiran, mengetahui usia kebuntingan yang tepat, serta dapat menanggulangi jika terjadi kelainan-kelainan pada saat hewan melahirkan. Wah, nggak sadar waktu kita sudah cukup sampai sini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah wawasan baru, serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan terutama bagi orang-orang yang mendengarkan podcast kita ini. Sekian podcast kuliah dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!